Ketua Umum Palang Merah Indonesia Yusuf Kala melakukan kunjungan ke unit donor darah PMI DKI Jakarta untuk meninjau donor plasma konvalesen. Kunjungan ini untuk memastikan kesiapan PMI melayani kebutuhan donor plasma konvalesen yang terus meningkat. Ketua Umum Palang Merah Indonesia Yusuf Kala meninjau proses donor plasma konvalesen di PMI DKI Jakarta. Yusuf Kala ingin memastikan kesiapan PMI melayani kebutuhan donor darah konvalesen yang kini tengah meningkat seiring meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia. Kini permintaan plasma konvalesen mencapai 3.000 antrian secara nasional. Yusuf Kala menjelaskan ada 237 unit donor darah di seluruh Indonesia, 42 diantaranya mampu menyelenggarakan donor plasma dengan kapasitas mencapai 1.000 donor per bulannya. Sejauh ini jumlah plasma darah yang telah disalurkan PMI mencapai sekitar 48.000 kantong. Di sisi lain, potensi donor plasma di Indonesia dinilai relatif besar karena terdapat 1,8 juta penyintas COVID-19 di Indonesia. PMI ini masih punya mutang 3.000 permintaan semuanya. Karena itu kita memohon meminta yang, karena yang sudah semuanya lebih sejuta, lebih sejuta tadi ini, sejuta lapan ratus ya. Jadi, dari setiap siapa ini diminta kerelaannya untuk mengumpangkan plasmanya untuk menolong orang lain.